Menu pagi-pagi hari ini. Ini is darinya ya? Iya. Ya aku makan setengah sama Ente. Makasih. Cucok. Cenglos makin lebet aja tuh. Ente juga komis makin lebet aja tuh. Kita pengen pupuk. Potong rambut tuh di Amerika? Iya iya. Gau amat tuh disini juga banyak tuh di pinggir bawa pohon pintu. Yang namanya juga orang kaya. Bawa pohon rindang banyak. Potong rambut di luar nubi tuh paling enak. Mehong. 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 Dibawah pun 10 ribu caccus. Bebes. Kalau gitu ya yuk Nek. Lah gimana? Semuanya ketular. Boleh dijelaskan kepada rekan-rekan semua disini. Terutama sahabat pagi di rumah. Kenapa sampai dikirim ke Jepang. Apa yang sudah Adi lakukan sehingga membanggakan bangsa Indonesia. Luar nyata Adi. Oh ini buat Ine Ono Jeruk ya Bo. Ini Ono Jeruk. Ini Ono Jeruk. Ini Ono Jeruk kita cobain kali ya. Boleh boleh boleh. Sebentar. Ini hadiahnya gini-gini aja ya Bo. Iya. Gak ada yang harganya ratusan juta gitu. Eh jengok. Kalau ratusan juta sih kita. Bo tadi mikirnya udah cape loh. Iya kalau ratusan juta mending buat kita segini. Udah belum? Udah belum? Udah belum Wan? Udah, udah. Udah belum? Udah. Lihat Wan Abut gak? Anang gak lihat. Ya lagi main petak umpet nih. Gak lihat. Lagi main petak umpet sama Wan Abut. Ya Allah. Terus lu main petak umpet terus dia disitu. Enggak ngumpet tuh. Kan gue nanya dia. Emang gak kelek Mak. Tapi dia bilang gak lihat. But, but lu mendingan ngumpet disini But. Manggilnya jangan but-but dong main. Manggilnya kelengkap dong Abut gitu. Abis. Lu main petak umpet, ngumpet disini. Dia juga gini lagi. But, but lu buat apaan tuh main petak umpet. Lu masa kecil kurang bahagia ya. Anang langsung gede gak pakai kecil. Kita lagi latihan. Langsung buat pertandingan petak umpet dunia. Emang ada petak umpet dunia? Wah gak cayaan. Ya gue tuh perlombaan tuh perlombaan berenang. Bulu tangkis ini. Oh no lo ngapain petak umpet? Ada. Ada. Duduk dulu duduk dulu. Duduk dulu. Wan Abut. Ini udah nih gak ketahuan? Udah 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 ketahuan. Udah. Aku mah ame bud. Main petak umpet. Abut, Abut. Gak ame ane gak dipakai disini. Tapi beneran. Ini istalinya ya? Hei. Ya aku aneh fans banget sama Ente. Masa sih. Cucok. Cengot makin lebet aja tuh. Ente juga kumis makin lebet aja tuh. Isiran penges pupuk. Cip. Apalah. Oke. Pagi-pagi. Semangat. Semangat. Aku beneran ini. Yang ngomongin soal. Menurut Ais itu hoax ya. Yang mana? Yang pertandingan petak umpet dunia. Halu. 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 Halu ente halu. Pagi-pagi ya kan. Halu. 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 Halu ya. Ya udah. Sekarang ini nih. Ini ada fakta atau hoax. Nanti kita main tebak-tebakan. Apa cipetan ini? Anda udah nungguin. Fakta atau hoax. Ada kompetisi petak umpet tingkat dunia. Hoax kan tadi. Fakta kalau warna pun. Anda fakta aja udah ada lawannya. Fakta ya. Jadi ternyata ini ada. Nash Coding World Championship adalah permainan petak umpet tradisional Italia. Saat ini penyelenggaraan event tersebut akan memasuki tahun yang ke-6. Jadi memang ada ternyata. Kejuaraan nasional. Jangan lupa orang kurang kerjaan ya. Aduh. Perlombaan petak umpet apa sih? Ya Allah. Tunggu umpetnya tapi lihat. Tapi ini diadainnya di pegunungan ini. Iya di Consono. Sebuah desa yang tak berpenghuni di kaki pegunungan Alpen Italia Utara. Jadi selalu diadain di situ. Jadi memang kejuaraan petak umpet ini digelar selama dua hari. Yaitu pada 3 dan 4 September 2016 lalu. Untuk ikut bermain di dalamnya. Setiap tim terdiri dari lima personil. Dan harus membayar biaya pendaftaran sebesar 125 euro. Atau sekitar 1,8 juta. Mahal ya biayanya ya. Oh depan ikut yuk? Gak mau. Tapi ini usianya minimum 18 tahun. Jadi memang ini dia itu disebar di sebuah pedesaan yang tidak berpenghuni. Justru yang ngikut ada para pemain profesional. Kayak pemain profesional rugby, bisball. Yaitu kemampuan yang larinya kenceng. Terus punya teknik yang bagus dalam men-tackle lawannya. Jadi bukan cuma itu doang. Ketika dia mulai lari. Mungkin dia lagi refreshing loh. Menurut gue sih. Refresing doang. Refresing. Jadi tapi benar. Kata Wanabut. Ternyata benar Wanabut. Wanabut cucur loh. Makanya Anak kan udah pernah ke Itali. Tiap tiga hari Anak ke Itali. Ngapain. Gak bisa kayak gitu Wan. Gak bisa begitu. Oke. Fakta atau hoax. Ada kebun spaghetti di Swiss. Kebun spaghetti. Kalau ini Anak hoax. Hoax kalau ini sih. Karena yakin. Karena spaghetti dimasak ya Nek. Iya gak mungkin di kebun. Pasti dimasak. Hoax ya. Coba kita lihat biasanya ya. Coba. Jadi di tahun 1957. Ada kabar yang menggemparkan. Dari Swiss. Yaitu tentang adanya kebun spaghetti. Yang dapat tumbuh lebat. Di suatu daerah. Ini modalnya berupa foto doang. Tapi ternyata memang banyak orang yang tertipu. Menyangka spaghetti itu dapat tumbuh seperti kacang panjang. Dan bukan dari hasil olahan tepung. Banyak orang yang menonton berita itu. Dan bertanya-tanya dalam kalbu dan urani ya. Di mana mereka bisa mendapatkan bibit pohon spaghetti. Dan salah satu stasiun televisi yang menayangkan berita itu. Dengan santai menjawab. Letakkan spaghetti di atas piring. Dan beri saus tomat. Kemudian berdoa lah agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ternyata isu kebun spaghetti di Swiss tersebut merupakan. Kebohongan April Mob. Jadi pohon. Tapi doanya berkebun juga gak? Dulu. Berkebun. Dulu di Indramayu. Kalau sekarang kan kita di Jakarta itu kan tanahnya lahannya kecil ya. Kebun-kebun. Kebunnya dipot. Dipot ya gak apa-apa. Eh kan nanam ini. Nanam lidah buaya. Rajin banget ya. Karena gue kalau pagi-pagi minum lidah buaya. Itu bagus ya? Bagus buat kulit wana bud. Tentu kulit and decking celok. Yang lain itu. Yang lain dikupas aja. Di cacah-cacah gitu. Terus olesin? Diminumkan. Diminumkan. Pakai madu wana bud. Wana bud kan banyak madu dong. Banyak banget. Itu pahit gak rasanya? Enggak rasanya endol surendol takendol-kendol. Berikutnya ya. Fakta atau kok bunga Rafflesia Arnoldi dapat ditemukan selain di kebun raya Bogor? Fakta. Kenapa fakta? Fakta pasti lah. Namanya itu kan kembang ya Nek. Walaupun itu bunga-bunga. Langka ya. Langka. Tapi kan hutan bukan cuman di Bogor. Pertama ada berita juga ya di pegunungan waktu itu ditemukan juga. Hanya rasanya enggak? Hanya satu. Di mana? Di tempat itu Nek. Jawabannya adalah fakta. Betul. Bukan. Bukan. Di Bungkulu inget gak sih? Justru waktu itu yang heboh banget ya. Di Bungkulu di hutan lindung ke Pahyang. Ditemukan juga bunga Rafflesia Arnoldi yang mekar dengan sempurna. Justru lebih besar katanya. Ini juga tumbuh dengan diameter 80 cm dan sudah ada sekitar 7 bunga yang mekar di daerah itu. Hutan lindung. Nah coba kita lihat nih tayangnya dari netizen jurnalisme. Lokasi mekarnya Rafflesia berada di hutan lindung bukit tahun kabupaten ke Pahyang. Yang jaraknya 50 km dari kota Bengkulu. Lokasi ini dapat ditempuh dengan waktu 1,5 jam perjalanan dari Bengkulu menggunakan kendaraan. Letak bunga Rafflesia berada 400 meter dari jalan raya. Medan yang harus ditempuh cukup terjal. Sehingga pengunjung harus berhati-hati. Bunga bangkai mekar sempurna dengan diameter 80 cm. Bunga ini masih akan mekar hingga 6 hari ke depan. Masa pertumbuhan bunga memakan waktu hingga 9 bulan. Namun masa mekarnya hanya 7 hari. Setelah itu bunga akan layu dan membusuk. Sudah ada 7 bunga mekar di lokasi ini. Rafflesia dipastikan mekar sepanjang tahun 2015. Sebab di titik mekarnya Rafflesia juga ditemui 9 bongkol bunga yang akan mekar secara bergantian beberapa bulan ke depan. Momen mekarnya bunga Rafflesia begitu dinantikan. Saat Rafflesia mekar, kawasan hutan bukit daun Kabupaten Kepahi yang dibanjiri pengunjung dari bungkulu maupun mancanegara. Untuk menyaksikan mekarnya Rafflesia tidak dipungut biaya. Pengunjung dapat memberikan sumbangan secara sukarela. Oke berikutnya ya. Ini fakta atau hoax. Ada manusia berbadan kambing di pegunungan Alpen. Hoax. Hoax lah. Ada juga manusia kebo. Manusia berbadan kambing gak mungkin. Kalau manusia kebo ada ya? Manusia kebo ada. Kalau dia kebo. Lu kebo? Enggak dong. Anak kan buaya. Maaf. Jenggotnya miring. Emang gitu dia kalau ada cerai suka miring. Digantung suasana hati aja. Aduh. Tapi ini gak ngerti ya maksudnya dia manusia berbadan kambing atau gimana tapi kayaknya sih bukan. Jadi ada Thomas Tautes itu melakukan sebuah penelitian yang terbilang konyol. Dia menjalani kehidupan seperti layaknya kambing. Dia membaur bersama gerombolan kambing. Bukan sebagai pengembala tapi ikut dan juga beradaptasi bagaimana cara kambing menjalani aktivitasnya sehari-hari. Bahkan dia juga mendesain dan juga membuat sendiri alat bantu kaki dan tangannya menyerupai kaki kambing agar memudahkannya beradaptasi dan nyaman merangkak di padang rumput dan bebatuan yang sering dilalui oleh kambing-kambing yang ada dipertenakan di gunung Alpen Swiss. Jadi memang beritanya Fox. Namanya siapa sih itu? Thomas Tautes. Thomas itu gak ada kerjaan ya mas? Itu kerjaan itu. Kerjaan itu tuh. Aduh. Coba kita hitung skornya ya. Tiga poin untuk Wan Amut dan tiga poin buat Isdar ya. Wow sama sekali. Cuman karena kan bintang ketemuan Amut sudah sering banget datang kesini. Esti udah bosen sama lu. Ya emang nih orangnya gitu. Cuman senang Pak. Ya is dong yang dapat hadiahnya. Boleh pilih alat inovasi tapi di segmen berikutnya ya hadiahnya ya. Ya udah jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi. Semoga lah. Semoga lah.